Kisah pergumulan batin perwira yang terus disudutkan pasca G30 SPKI Hal ini juga dialami oleh Majenten Ijunus Samusir Beliau adalah teman dekat dari Bapak D.I. Panjaitan Sang Pahlawan Revolusi Sejak keduanya masih kecil di Tapanuli Pada waktu terjadi tragedi itu, Bapak Samusir menjabat sebagai wakil asisten 1 Menpang AD Urusan Intelijen Atasan langsungnya adalah Majenten Iisiswondo Parman Setelah pemakaman para pahlawan revolusi Pada umumnya para perwira yang bertugas di SUAD 1 atau Intelijen Yang berarti adalah anak buah almarhum Majenten S. Parman Dilanda perasaan lesu Karena terkesan dipersalahkan dan dianggap gagal menjalankan tugasnya Sehingga tidak dapat mengantisipasi peristiwa berdarah Yang membunuh Panglima Adelet Jenteni Ahmad Yani Majenten S. Parman dan Brigjen D.I. Panjaitan Serta yang lainnya Suasana batin konflik yang sama pun juga terjadi pada Kolonel Junus Samusir Para staff SUAD 1 sepertinya telah siap-siap untuk dipindahkan Jika memang mereka dianggap bersalah dan tidak mampu menjalankan tugasnya Namun demikian Junus Samusir berusaha menjelaskan bahwa sesungguhnya ia telah menyampaikan informasi Dan analisis intelijennya Namun sayang sekali dokumen itu tidak digunakan oleh pimpinan di tingkat puncak Meskipun kejelasan ini melegakan staff SUAD dan Kolonel Junus Samusir Kemudian ditetapkan sebagai pengganti sementara asisten satu men Pang Ade Karena Bapak S. Parman telah gugur Kenyataannya pada diri Junus Samusir tetap terjadi pergulatan batin Ada rasa sesal pada dirinya merasa bahwa jika ia berani membandel pada atasannya Dengan mengekspos analisis perkiraan tersebut Maka kemungkinan peristiwa G30 SPKI itu dapat dihindari Konflik batin ini membuatnya memberanikan diri meminta kepada Panglima Ade yang baru Yaitu Majenteni Soeharto agar memindahkan dirinya dari SUAD 1 ke Seskoat Dengan harapan dia bisa menjadi staff pengajar yang baik Bapak Soeharto pun mengabulkan permintaan ini Dengan syarat agar Junus Samusir tetap menyertai penggantinya selama beberapa waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!